Intro Halo, selamat pagi, apa kabar semua? Hari ini hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Ini kalau saya lihat Bung Rok ini outdoor Tapi ada kabut-kabut di belakangnya Terus ada pepohonan, kelihatannya babis hujan Ini suasananya romantis banget Ya ini sentuh nih, suhunya suhu 21 derajat di pagi hari Itu suhu kamar pengantin Jangan sampai dibilang Anda sok tahu ya ngomongin pengantin ya Karena itu saya bebas Karena semuanya bisa potensial jadi pengantin Menarik ini, menarik ini Ya Kelihatannya yang ulang tahun suasananya jadi romantis gitu ya Ya ada yang romantis, ada yang deg-degan Karena cover media masa terus mengincar Ada yang disebut sebagai madam Dan kita deg-degan Ini gila nih Tempo nih Saya lihat covernya ini ya Menggambarkan, ini kaitannya dengan bansos Korupsi bansos Kalau kemarin yang disebut, sebut namanya kan Herman Harry dan Isan Yunus Tapi sekarang ini ada yang disebut madam nih Jadi digambarkan oleh Tempo Seorang perempuan berkepala banteng Duduk di singgah sana gitu Ini kan asosiatif gitu Apalagi disebutkan bahwa khusus untuk madam ini juga Proyek bansosnya tidak boleh dipungut fee Karena elit PDIP Jadi pikiran orang macam-macam nih Bung Roki Saya kira semua orang mengerti siapa yang disebut madam gitu Dulu ada misteri juga yang disebut madam Suga Ternyata beliau adalah istri Presiden Soekarno Yang kemudian jadi viral tahun 90 Karena berpose di dalam bentuk yang sangat eksotik sebetulnya Tapi dianggap sebagai pornografi Ibu Dewi Soekarno Putri pada waktu itu Nah sekarang kita mau menduga-duga Apakah madam itu adalah satu sinyal Tentang kekuasaan Yang dalam tradisi Eropa itu disebut madam Artinya aristokrat gitu Nah kita mau Apakah ada semacam pornografi politik Yang dipakai sekarang oleh cover Tempo Sehingga sebetulnya agak bukan sekedar asosiatif Tapi sesuatu yang menimbulkan sensasi Psiko, biologis, estetik, historis Jadi seluruh sensasi estetika ada di cover majalah Tempo Nah sensasi itu yang ingin dibaca orang secara politis Itu sebetulnya Ini saya udah mulai ngibul nih ya Tapi saya kira ini penting untuk dibongkar ya Siapa sebenarnya madam pemilik jatah istimewa bansos nih Supaya tidak menimbulkan fitnah atau dusta diantara kita Jadi pertama kali disebut kata madam Madam artinya pasti perempuan Jadi secara Secara forensik Kalau kita mau bicara secara lebih akademis Secara forensik Tempo memberi sinyal bahwa ada seorang perempuan Oke Lalu orang bikin asosiasi Lalu Tempo tambahin madam Madam artinya bukan ABG Madam artinya bukan milenial Madam artinya perempuan dewasa Nah kata madam sendiri adalah kata yang terkait dengan keadaan elit satu kelompok Jadi madam itu seorang perempuan dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit Jadi kira-kira udah 97% forensik dibuat oleh majalah Tempo Tinggal 3% dilakukan oleh KPK Itu yang kita tunggu Jadi ingat dulu ada acara TV kan Mystery guest gitu ya Mereka bersembunyi Cuma dikasih clue-nya gitu kita kan Silahkan menduga-duga sendiri gitu Saya tenang nih karena jurnalisme akhirnya mencari jalan Sebetulnya jalan yang berliku untuk tiba pada sumber berita Dan karena dibikin asosiasi semua orang ditahan emosinya Untuk menunggu endingnya kayak apa nih ya Jadi betul-betul kita Seperti mystery guest itu Berupaya untuk menebak Tetapi sebetulnya secara asosiasi sudah tertebak di dalam benak publik gitu Dan sebetulnya gak ada misteri lagi Karena seluruh orang menganggap bahwa Oh si dia gitu Jadi tinggal ngablaknya aja Tinggal covernya aja diperlihatkan secara Lengkap mungkin karena ada etik jurnalisme Ada soal hukum disitu Jadi permainan ini yang disebut Semiotic condition of politics Nah itu kalau bahasa saya ngajar dulu begitu Kondisi semiotis dari politik Artinya semiotis artinya dia oscillating terus Bergerak-gerak sambil asosiasi makin lama makin lengkap Itu ini gilanya Gila tapi enak itu Jadi sekarang kita tinggal menunggu KPK gitu Apakah dia berani membuka tabir Yang sebenarnya dipasang oleh Tempo gitu Sebenarnya mereka Baik Tempo maupun KPK Dan juga orang-orang di internal depsos Sebenarnya sudah tahu gitu ya Tapi sementara ini kelihatannya dibikin seru tadi Satu memang supaya lebih seru menarik Kedua berkaitan dengan jurnalistik Dan ketiga masalah hukum ya Ini kan kita tidak boleh trial by the press Saya ingin KPK jangan buka dulu Saya ingin Tempo jangan buka dulu KPK jangan buka dulu Karena kita perlu hiburan Nanti ada pandemi berlangsung Jadi biarkanlah 2-3 bulan ini kita nikmati Semiotic condition of politics itu Sambil memperhatikan apa sebetulnya reaksi istanam Di dalam soal semacamnya Soal yang betul-betul fundamental Dan soal yang perang hukum bilang Kau se-selebre Jadi kasus yang melibatkan Seorang selebritis politik Yang berstatus madame itu Nah ini kan gak boleh dalam 2 minggu selesai kan Kan mesti ada hiburan Untuk meningkatkan Keingin tahuan kita Kuriositas Sekaligus meningkatkan imunitas Jadi kuriositas dan imunitas ini Lagi bagus-bagusnya nih Karena ada cover majalah Tempo Yang pasti akan diikuti oleh media lain Yang sebetulnya juga tahu Siapa di belakang ruang Tertutup yang disebut Misteri gas itu Karena memang ini Kasus ini sangat menarik Berkaitan dengan kekuasaan dan sebagainya Tapi ini Kalau Anda mau membaca mood publik saat ini Bagaimana menghadapi situasi semacam ini Bung Ropi? Mood publik sih kalau saya baca komentar-komentar Social media itu Kayaknya bubarkan partai itu Hukumati si ini Oh itu udah terlalu berapi itu Panasnya udah tertahankan Tapi saya ingin supaya teduh aja Karena ini proses yang memang harus kita jalani Itu perlahan-lahan diperlihatkan oleh alam semesta Kalau kita bicara agak metafisik sekarang Alam memperlihatkan Gejala-gejala Erupsi Erupsi geografi Tapi juga ada Erupsi politik gitu Dan itu pasti berlangsung Karena gak mungkin ditahan Sesuatu yang membusuk secara politis Dia pasti lebih cepat Menjalar pada Kekuasaan Karena Kekuasaanlah sumber dari pembusukan itu Kita saya misalnya menunggu Apa komentar Erlangga Hartarto terhadap majalah Tempo Apa komentar Sri Mulyani terhadap Cover majalah Tempo Apa komentar Agus Harimurti terhadap majalah Tempo Apa komentar PKS Karena semua itu kita mesti dengar Baik yang ada di dalam kekuasaan Maupun partai yang beroposisi Atau separuh beroposisi Jadi kita harus Bikin tata bahasa baru Supaya cover majalah Tempo itu Terbaca jelas oleh publik Melalui apa? Melalui pendapat dari tokoh-tokoh politik Nah kalau tokoh-tokoh politik juga Menyimpan pendapat Itu artinya sama-sama Menyimpan rahasia dong Kan gak boleh Di dalam demokrasi Begitu ada sinyal Maka sinyal itu harus dibuat Terang-benderang Tapi jangan langsung Terang-benderang Kelampunya dibuka sedikit dulu Tirainya itu Supaya terlihat Wah Ada Mada masih pakai masker Lalu Ada semacam Ya bikinlah semacam Orkestra kecil kan Semacam Apa namanya Suangsong gitu Kalau opera Rusia Suangsong Suangsong artinya Bebek-bebek itu Tiba-tiba Bernyanyi riang gembira Mengalami eskalasi suaranya Itu kan Itu namanya Suangsong Nah biasanya Di dalam teori teater Kalau bebek-bebek Bukan bebek Angsa Suangsong itu Angsa sudah nyanyi Crescendo Makin lama makin gede Itu artinya Ada Ada angsa yang sedang Menderita Karena dia tahu Ada sahabatnya mungkin yang Akan ditebas Dipotong Lehernya Oke Tapi ini ada suasana yang paradok Menurut saya Malah bersemangat Bergembira Karena dalam tradisi Jawa Dalam mitologi Jawa Kalau ada bencana Itu artinya Tanda bahwa Kekuasaan itu Sedang berakhir Jadi Alam memperlihatkan Delegitimasi Alam beroposisi Terhadap kekuasaan Satu keadaan Di dalam Metafisika Politik Jawa Yang disebut Sangkan Peraning Dumadi Wah ini saya Belum pakai bahasa Jawa Artinya Kenyataan tertinggi Kasunyatan itu Sudah bereaksi Terhadap Apa yang ada di bumi Jadi yang di langit Melihat bahwa di bumi Terjadi kerakusan Segala macam Maka dikasih sinyal Jadi Kita siap-siap Untuk Untuk menunggu Session terakhir Yaitu Pindahnya Pulung Nah itu namanya Pulung tidak lagi Jatuh di Bintang jatuh itu Tidak lagi ke istana Tapi mungkin Ke tempat yang lain Karena itu orang Mulai bicara tentang Satriopini Itu Ini mitologi Jawa ya Saya cuma belajar Saya bukan penganut Sebenarnya kalau Ini kan Orang Jawa sering menyebutnya Seperti Misalnya Dalam melihat Kemungkaran yang luar biasa Besar itu Kemudian mereka akan bilang bahwa Gusti Allah Botan Sari Gitu Allah tidak tidur Tuhan tidak tidur Gitu kan Nah saya mengerti itu Tapi saya gak mau Nyebutkan itu Saya ingin agar Supaya KPK Jangan tidur Gitu Gusti KPK Jangan tidur Gitu Karena bagaimanapun KPK Tetap berupaya Untuk siksa Pelan-pelan Demikian juga Komnas HAM Kita perhatikan Tetapi selalu ada Tuntutan Maha dasyat Dari alam Bahwa pada akhirnya Alam itu Harus diikuti Kehendaknya Karena alam Mengajarkan kita Tentang Kebenaran Kejujuran Keadilan Jadi KPK Harus percaya Bahwa alam Berpihak padanya Nah tanda-tanda alam itu Ada di cover Manjara Tempo Jadi Manjara Tempo Itulah pembawa Pesan langit Tapi kalau ngomongin Mitologi Jawa Itu berkaitan Tadi Anda menyinggung Soal Satriopining itu Biasanya itu digambarkan Satriopining itu Dari Dari Kaki gunung Begitu Bung Rok ini Saya apakah Dari kaki gunung Hambalang Atau kaki gunung Pancar Saya persis Di belakang saya Belagi tertutup kabut Gunung Salak Dan Kalau kaki gunung Pancar itu Itu ada Lokasi politik Dulu kami KAMI Ada di kaki gunung Pancar Pembicaraan pertama Tempatnya Pak Gatot Hambalang itu Tempatnya Pak Prabowo Tentu Dua-duanya Berupaya untuk Jadi pidingit Jadi satrio Tapi nanti Alam yang memberi Pesan Saya gak tau Ini pesannya Lewat Tempo Atau lewat FNN Sinyal-sinyal itu Oke Jadi Ini Walaupun kita Berjada-berjada Tapi Sinyal yang diberikan oleh Tempo itu Sebenarnya sangat serius Apa yang Skandal Disampaikan oleh Tempo itu Sangat serius Sangat Karena ini Menyangkut Hari-hari terakhir Dari demokrasi Kan pemerintah barusan Keluarkan Peraturan Perpres Tentang Rakyat Harus siap-siaga Karena Di sudut kota Banyak teroris Atau potensial Ekstremis Lalu ada Peraturan Presiden baru Tentang Mobilisasi Mahasiswa Untuk bisa jadi Perwira Cadangan Jadi Segala macam Keadaan Kita hari ini Memperlihatkan bahwa Ada kecemasan di istana Nah kecemasan itu Kemudian Beribas Pada Pikiran-pikiran Tentang Satrio Peninggit Jadi orang Tinggal tunggu Sebetulnya Pusat gempa Politik itu Memang ada di istana Dan skala Richter-nya Sudah terbaca Di dalam Grafik yang dibuat Oleh majalah Tempo Ya Nah Oke Kita tunggu saja Jangan sampai Kemudian diplesetkan Jadi Madan menjadi Wadang Karena Artinya jadi beda Saya percaya Teman-teman yang menjawab Tempo Punya Keahlian Untuk mengabstraksikan Masalah Dan Orkestra siari ini Memang lagi dipimpin oleh Tempo Nanti Partiturnya Sebetulnya Sedang ditulis Secara lebih lengkap Dan silahkan Yang ingin dapat Partitur yang Lebih Lengkap Tunggu beberapa Hari lagi Sambil menunggu Kita ikuti Ulasan Cerdas Redaksional Dari FNN Dan Hersbenupoint Gitu Baik Terima kasih Bung Roki Like Subscribe Yes Mesti diterusin tadi Like Apa Bukan Subscribe Like Dan share Begitu Oh ya Saya suka lupa share Yes Share FNN Berjaya Top Oke Bye Dan shot FNN Darum 晚 较 S trouvé bekat say SDI 島 SDI SDI SDI